Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah masuk bulan Ramadan. Seneng gak Ramadan kuasa? Hari ini kita mau bikin karya untuk kelas 1, 2, dan 3. Ini nanti Satraji bikin apa yuk? Lihat ini. Satraji, kita semua mau bikin celengan sedekah. Nanti celengan ini kalian isi. Nanti isinya bisa kalian bagi saat nanti selesai berpuasa Ramadan. Sebelum hari raya bisa kalian bagi pada orang yang membutuhkan. Yuk, segera kita berkarya yuk. Siapkan. Yang pertama adalah bahan-bahannya. Bahannya satu adalah kaleng atau botol atau kardus susu. Ada kan di rumah? Yang kedua adalah kertas. Ini kertas Ustaz Rozi. Bisa kasih kalian pilihat kertas kokoru. Hari ini Satraji pakai kertas kokoru. Kertas kokoru atau kertas kado. Atau kertas lipat. Nah, yang kedua adalah alat-alat yang dipakai. Ada solasi. Solasi, terus double tip. Double tip. Selanjutnya yang ketiga. Gunting. Nah, terus untuk mencetak atau memberi batas ada pensil dan pulpen. Dan jangan lupa isi dari lem tembak. Kita juga pakai lem tembak. Biar bisa rekat. Ya. Oke yuk. Kita buat celengan sedekat. Pertama, kita ambil kertasnya. Nah, kertasnya. Kertasnya biasanya kita tempel dulu di sini. Nah, kita paskan dulu. Sudah pas. Nanti kita berkasih batasnya. Serip. Nah, begini. Terus digunting. Gunting. Nah, sudah. Ini kita. Satu-satunya sudah gunting tadi. Tada. Sudah selesai. Ini ya. Kita tempel pakai double tip. Yuk. Kita tempel pakai double tip. Kenapa double tip? Karena double tip lebih praktis, lebih cepat ya. Kita paskan dengan kertasnya. Nanti, kalau kalian tidak punya double tip, bisa pakai lem tembak. Nah, dipaskan. Ini juga dikasih double tip juga. Nah, kita pas. Ini juga dikasih double tip juga. Dibaskan sesuai. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya. Apalagi ya? Kita kasih pembatas. Biar lebih rapi ya. Biar lebih rapi. Atasnya. Caranya adalah kita ambil tutupnya ini tadi. Nah, tutupnya ini kita ambil. Kita sesuaikan lingkarannya. Kita beri lebih sedikit. Biar nanti bisa menutup dengan rapi. Nah, kita kasih double tip. Nah, sudah. Pelan-pelan ya. Nanti kalau kalian lupa, bisa dibuter lagi video ini ya. Dibaskan di tutupnya. Nah, dibuta. Pelan-pelan dipaskan. Sudah pas. Terus, atasnya kan masih seperti kaleng biasa. Kalian bisa buat cetakannya dengan tutup tadi. Biar. Nah, ini. Tadi. Tapi biasanya, kalian ambil lingkaran yang pas. Nah, sudah. Satruzi sudah buat. Biar lebih cepat. Ya. Oke, selanjutnya. Satruzi kasih double tip. Biar nempel. Nanti sebenarnya, celengan sedekah ini bisa kreasi kalian sendiri. Satruzi hari ini memberikan contoh. Dengan menggunakan kaleng. Nah. Seperti ini. Ya. Lepas. Terus, yang dalamnya ini kan masih belum dilebangi. Kita kasih tanda. Ya. Sudah tanda. Kita bisa lihat nanti. Sampai mana ya. Sudah. Sudah. Sudah rapi. Ini buat tempat masukkan uangnya. Sudah. Sudah. Sudah begini ke bawahnya juga. Diberi double tip untuk merapikan. Diberi double tip untuk merapikan. Sudah. Sudah. Kan. Sudah seperti ini. Kan. Kosongnya. Lebih cantik lagi. Jika ditambahin hiasan. Satruzi sudah menyiapkan hiasan. Ada tulisan. Apa ini? Yuk. Sedekah. Biar berkah. Siar. Ditempel di depan sini. Pakai double tip lagi. Mudah kan? Mudah. 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 Hati-hati. Tempel di depan sini. Merapi. Seperti ini. Terus tulisan celengan sedekahnya taruh mana ya? Bagus ya? Bisa ditaruh di atas. Seperti ini ya. Nanti kalau kalian tidak bisa nge-print di rumah, kalian bisa tulis sendiri. Merapi atau minta bantuan ayah bunda. Celengan. Sedekah. Seperti ini ya. Terus kalau kalian mau nambah-nambah lagi hiasan juga boleh. Ya. Oke. Itulah karya celengan sedekah. Kalian bisa buat ya. Jangan lupa. Nanti diisi setiap hari. Sekian dari Satrazi. Semangat Ramadan.